Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara mencari KPK dan FPB dari 2 bilangan Tetapi sebelumnya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Nah, kita langsung saja ya KPK dan FPB Dari 36 dan 48 Kita dapat mencari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor 36 Nah, kita akan membagi 36 ini dengan bilangan prima Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari 1 yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Misalnya seperti 2, 3, 5, dan seterusnya Nah, sampai di sini paham Nah, apabila sudah paham, kita lanjutkan 36 dapat dibagi berapa? Dapat dibagi 2 Wah, karena bilangan genap 36 dibagi 2 berapa? 18 Nah, 18 Nah, dapat kita bagi 2 lagi Nah, hasilnya 9 dapat kita bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, karena bukan bilangan genap 9 dapat kita bagi 3 Hasilnya Hasilnya Nah, hasilnya sudah bilangan Sudah bilangan prima lagi nih 9 dibagi bilangan prima Hasilnya sudah bilangan prima Kalau sudah begitu, kita lanjutkan ke bilangan selanjutnya Nah, 48 48 48 dibagi 2 Wah Hasilnya berapa? 20 24 24 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 12 12 masih kita bagi 2 lagi, karena masih bilangan genap Hasilnya 6 6 masih kita bagi 2 lagi Hasilnya 3 Nah, hasilnya sudah bilangan prima 3 termasuk bilangan prima Apabila sudah begitu, kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya itu apa, Kak? Menuliskan faktorisasi primanya 36 2 2-nya ada berapa? Ada 2 1, 2 2 pangkat 2 dikali 3 3-nya berapa? 2 1, 2 Sehingga pangkat 2 Selanjutnya 48 2 2-nya ada berapa? 1, 2, 3 4 2 pangkat 4 dikali 3 3 ya Lalu, bagaimana cara mencari KPK-nya? Nah, ini yang perlu kalian pahami Dalam mencari KPK Kalian harus memahami Bilangan yang ada Bilangan atau angka Yang ada di dalam faktorisasi 2 pangkat 2 3 pangkat 2 2 pangkat 4 Dan 3 Dalam mencari KPK Kita menggunakan seluruh Bilangan yang ada dalam faktorisasi Tetapi Apabila ada yang sama Kita pilih yang paling besar Langsung saja 2 pangkat 2 Dan 2 pangkat 4 Lebih besaran yang mana? Besaran yang 2 pangkat 4 Sehingga kita pakai yang 2 pangkat 4 Dikali 3 3 pangkat berapa? Karena ada 3 dan 3 pangkat 2 Lebih besaran yang mana? 3 pangkat 2 Sampai sini paham? Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 2 dikali 2 4 4 ke 2 8 8 dikali 2 16 16 dikali 9 Sama dengan 144 Nah, bagaimana dari 3? Apakah kalian sudah paham? Berarti KPK dari 36 dan 48 adalah 144 Selanjutnya FPB-nya Bagaimana cara mencari FPB-nya? Sama saja Kita perhatikan faktorisasinya Nah, bedanya Dalam FPB ini Keduanya harus mempunyai Angka yang ada di dalam faktorisasi Kebetulan Dalam soal ini Keduanya ada 2 di 48 48 ada 2 di 36 juga Ada 3 di 48 ada 3 di 36 juga Ada Tetapi Bedanya Apabila KPK Mengambil Kalau ada yang sama Mengambil Angka yang paling besar Kalau samanya FPB Angka yang paling Yang lebih kecil 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2 Lebih kecilan yang mana? Lebih kecilan yang 2 pangkat 2 Kita pakai yang 2 pangkat 2 Dan 3 dan 3 pangkat 2 Lebih kecilan yang mana? Kecilan yang 3 2 pangkat 2 sama dengan 4 Dikali 3 Sama dengan 12 Sehingga FPBnya adalah 12 Nah sehingga kita temukan bahwa KPK dan FPB dari 36 dan 48 adalah KPKnya 144 dan FPBnya 12 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham? Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang masih bingung Atau ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan apabila ada yang ingin memberikan saran kepada kakak Boleh ditulis di kolom komentar Insya Allah akan kakak baca Apabila ada kesempatan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh